Yuhu everybody welcome back again ya with me already Delizy Monday guys now today kembali lagi sama gue di Delizy News tanggal 23 Januari 2022 guys ya Jadi akhirnya gue berhasil kembali lagi ke news ini setelah newsnya Yong sama Kiki yang gak berbobot menurut gue Kayaknya memang gak ada yang bisa gantiin gue kalo ngomongin news karena mungkin gue adalah yang paling kredibel diantara semuanya ada di TLM ini So hari ini gue bakal bawain banyak berita banget sebenernya dateng dari industri game ya Terus ada dari Free Fire ini anjing emang ada aja Gak berhenti-berhentinya dia kolaborasi sama sebuah apa ya sebuah hal yang gue suka gitu Handphone gue bunyi siang baru ngirim berita anjing Jadi kita bakal ngomongin banyak hal dari Microsoft sampe ke game favorit gue yang udah skip beberapa waktu Yaitu adalah WWE 2K yang akhirnya bakal release lagi di tahun 2022 ini Dan segera kita hampir ke Februari ya ini adalah bulan paling panas ya di tahun 2022 ya jadi kita akan bahas beberapa berita di minggu ini So mari kita mulai di Delizy News kali ini jangan lupa like dan subscribe jangan lupa juga voting di Delizy Game Awards Itu ada website-nya di bawah kalian bisa voting disana karena kita akan menutup bentar lagi tanggal 27 kita akan tutup voting ya beneran tanggal 27 ya Tanggal 27 kita akan close voting dan minggu depan kita akan ada rentetan podcast-podcast bersama para podcaster Bersama para beberapa developer game dan juga ada orang lagi juga Tapi yang pasti podcasternya juga gak ada yang lebih terkenal dari podcast gue sendiri Megaman Nomor 1 podcast gaming di Spotify anjing Oke yaudah mari kita let's begin the news guys Oke yang pertama datang dari Microsoft Anjing nih ini Microsoft pecah banget ya Jadi sesuai dengan prediksi dan ramalan gue bersama Sony di podcast bulan lalu ya Yaitu tahun 2021 kami menyatakan bahwa Activision hanya bisa di damage control oleh pembelian dari publisher lain Atau setidaknya platform Dan yang menurut kita paling mampu adalah Microsoft Yang budgetnya luar biasa Bill Gates ya kalau kencing ya itu keluar dulu bukan duit lagi ya Tapi otak Steve Jobs Jadi emang udah padet gitu kencingnya Karena emang kaya banget ya Walaupun sekarang emang gak dipegang banget sama Bill Gates Tapi intinya emang Microsoft kaya banget bersama dengan Phil Spencer Dan gue rasa Activision Blizzard itu emang hanya bisa diselamatkan oleh Phil Spencer Dan lu bayangin aja bahwa Activision Blizzard akhirnya sahamnya naik lagi Setelah lepas dari Bobby Kotick Ya kan Bobby Kotick maksud gue Ya ini terlalu apa ya gue membara gitu Tapi serunya banget karena harga yang dikasih sama Activision Blizzard ini Itu bener-bener gede banget ya Adalah 67 miliar US dollar Atau setara dengan 1 quadrillion rupiah Nah coba lu kalau bayar itu ya Duit lu kasih ke Blackpink Itu lu bisa namain Blackpink tuh Begera media gitu Tapi yang keluar Blackpink anjing Orang 68 miliar US dollar anjing Jenny tuh bisa lu ganti namanya Suka-suka lu jadi kayak Yanto gitu Itu bisa Karena itu langsung kaya banget gitu ya Tapi emang segitu mahalnya Activision Blizzard Karena emang franchise-nya banyak banget Tapi kan yang setelah pembelian si Activision Blizzard ini Yang bikin resah adalah para gamer PlayStation Yang mungkin kehilangan franchise Activision Atau setidaknya kehilangan Crash Bandicoot misalnya Atau mungkin Call of Duty gitu ya Tapi ternyata Xbox itu Phil Spencer udah teleponan sama representatif dari Sony Dan akhirnya mereka menghormati ya Yang namanya deal Activision Blizzard dengan platform PlayStation Yang juga pengen tetap ngebuat ekosistemnya jadi tetap sehat Karena kalau misalnya semua franchise Activision Blizzard itu Dilock untuk masuk cuman ke Xbox atau PC Nantinya ini akan membuat Xbox sendiri tidak akan lagi berinovasi dalam urusan masalah judul game-game baru Jadi dengan adanya tetap game-game Activision ini masuk ke PlayStation Tentunya ekosistem game kita juga akan tetap sehat Karena keduanya akan tetap bersaing untuk urusan game eksklusif mereka masing-masing Jadi kita harusnya sangat bersyukur ya Dengan sehatnya Phil Spencer Yang menurut gue sekarang bener-bener Xbox itu bener-bener platform gaming banget Dan bukan cuman sekedar platform yang namanya multimedia Karena emang yang mampu beli cuman dia doang gitu ya Dan PlayStation juga imbasnya kemarin turun sahamnya 13% Setelah Xbox itu belanja Ini kan anjing ya Anggapan nih orang yang belanja rumah tangga loh yang merantakan Padahal gak ada urusannya gitu ya Tapi kenapa PlayStation sahamnya turun 13% ya tentunya Karena memang Xbox lagi mendominasi ya Ya walaupun kita belum tahu Tapi yang pasti mungkin nanti aja Call of Duty itu mungkin akan muncul di Game Pass Ultimate nya Xbox Mungkin aja Tapi next Februari itu kan kita tahu betul bahwa akan menjadi game atau menjadi bulan yang besar banget buat para gamer ya Karena memang banyak banget game-game baru yang akan keluar di bulan Februari Seperti misalnya Sifu terus ada Elden Ring ada Evil Dead The Game dan yang mungkin yang paling gede adalah Horizon Forbidden West Dan gue udah sedikit yang namanya sangat-sangat antusias Gue udah mulai baca-baca lagi soal Horizon Forbidden West dan Horizon Zero Dawn dan juga Frozen Wild untuk dapetin insightnya lagi Karena gue juga udah lupa-lupa storylinenya kayak apa Dan kayaknya memang Forbidden West udah juga ngeluarin beberapa screenshot yang bikin hype-nya semakin tinggi lagi gitu ya Dan sampai detik ini gue kayaknya lupa juga model collector's edition-nya kayak apa Tapi yang pasti gue tertarik banget untuk dapetin collector's edition-nya Kita akan berpindah nih dari yang namanya Zero Dawn yang daerahnya mungkin agak gurun dan bersalju Kali ini kita akan muncul di daerah yang mungkin bisa dibilang hutan-hutan dan cukup tropis Jadi pemandangannya akan fresh baru dan menurut gue akan menarik sekali melihat petualangan baru dari si Aloy Aloy kalau lo tau tuh Bami-babi ya Itu Forbidden West Itu Horizon Zero Dawn Kita pengennya Forbidden West Nanti gue taroan lagi sama Yong deh biar dia kalah ya kan Tapi intinya Forbidden West akan rilis sebentar lagi Jadi lo mulai-mulai bisa revisit ya dari sekarang ya Dan next-nya adalah bagaimana akhirnya WWE 2K22 itu akhirnya berangkat Bisa dibilang udah golden state mungkin karena emang sebenernya udah selesai Dan kemarin si 2K juga udah ngeluarin trailernya Menurut gue nih menarik banget Since mereka mengaku bahwa game ini akan punya performance yang baru Graphics yang baru Movement yang baru Karena tentu yang megang juga udah bukan 2K yang dulu Jadi memang tentunya developernya tuh butuh yang namanya persiapan cukup panjang Untuk bisa mendevelop game wrestling ini memang bisa dibilang tricky Sama lah kayak game UFC yang sampai detik ini sebenernya masih tidak luput dari banyak kelemahan Khususnya eksploitasi ground game gitu kalau di UFC Nah kalau di wrestling tentunya bakal banyak bug banget karena fisiknya emang banyak banget kontak fisiknya Ini akan siap dimainkan dengan sesungguhnya bisa dibilang sebuah justifikasi kebenaran Bagaimana harusnya kita menikmati game wrestling 2K yang udah biasa kita mainin Dan kita akan lihat bagaimana nanti gamenya itu akan rilis di bulan Maret kalau nggak salah di 2022 Jadi silahkan nabung karena di sepanjang quarter 1 dan quarter 2 bakal banyak banget game-game besar yang akan rilis Jadi siapkan budget kalian Tapi ada satu hal lagi yang menarik bahwa katanya si Ghostwire Tokyo itu katanya tuh bakal rilis di bulan Maret Gokil Jadi setelah udah lama nggak ngeupdate gitu ya Tiba-tiba katanya dia bakal rilis di bulan Maret 2022 Nah ini apakah benar atau tidak ini masih menjadi isu dan rumor Tapi kita akan tunggu aja apakah Ghostwire Tokyo ini memang betul-betul akan rilis di bulan Maret Karena kalau benar-benar akan rilis di bulan Maret berarti emang kita dikasih surprise Sebuah kejutan yang luar biasa gitu ya Karena kita belum dapet update-update lagi tiba-tiba mau rilis gitu kan Dan selain ada si Ghostwire Tokyo ada juga si Hogwarts Legacy Yang kemarin tuh kena rumor bahwa dia akan dipukul mundur ke tahun 2023 atau 2024 Dan ternyata katanya si Hogwarts Legacy mereka akan tetap rilis di tahun 2022 Ini game yang gue tunggu-tunggu ya sepanjang tahun lalu tuh udah gue tunggu-tunggu banget Karena ini game salah satu yang paling gue tunggu Karena memang bawa Harry Potter ya Atau bisa dibilang dunianya Harry Potter Untuk masuk ke dalam sebuah game Karena udah lama banget kita nggak nikmatin game-game Harry Potter Kalaupun ada itu ada game di mobile atau di PC Gue lupa cuman bahasanya masih Cina ya Kenapa juga ya game Harry Potter tuh ada bahasa Cina dulu gitu kan Kan dia lahirnya nggak makan kuet ya lo nih si Harry Potter nih Kan dia di Inggris ya kenapa nggak bahasa Inggris dulu Gue juga nggak ngerti ya kenapa dia bahasa Cina dulu ya Gue nggak paham juga Tapi kita nonton juga aja Ini Hogwarts Legacy bakal kayak apa dan kapan kira-kira akan rilis Nah gue sih udah cukup ya 11 menit gue udah buahin berita menarik-menarik banget Tapi ada satu berita yang nggak menarik menurut gue Tapi menarik pastinya buat kita semua ya Buat kita semua Jadi kalo ngebahas ini kita tuh nggak perlu mata ya Cuma perlu apa ya Perlu feeling gitu Ini adalah Free Fire ya Akhirnya setelah dia collab ya sama banyak franchise ya Dari kemarin ada McLaren P1 tuh mobil impian gue Tapi setelah gue tau dia kolaborasi sama Free Fire Gue lebih baik beli Avanza ya Karena menurut gue hina aja diri gue untuk beli mobil yang sama Yang pernah melandas di Free Fire gitu Sekarang dia mau kolaborasi sama Ubisoft Coba Developer kecintaan gue nih Sekarang collab ame bebas berapi Anjing bocah banget Anjing Assassin's Creed Assassin's Creed Coba lo bayangin Ngapa-ngapain nih dia nih ya Assassin's Creed nih Ezio nih ya Ini espionase jaman-jaman Roman Empire gitu ya Tiba-tiba muncul di Free Fire Yang harusnya ngumpet nih ya Tiba-tiba ada di map yang gak punya rumput sama gak punya pintu Lo bayangin aja seberapa hinanya Ini si Ezio ya Gue rasa kalo Ezio sama Altair itu orang beneran ya Pasti bangun dari kubur pasti Dibisikin gitu di kuburannya Masuk Free Fire Bangun dia Keluarga-keluarganya semua bangun pasti Karena kaget gitu Kenapa bisa masuk anjing Tapi ya lagi-lagi lah Free Fire menurut gue tuh selalu membuat kejutan yang luar biasa ya Menurut gue emang selalu memberikan inovasi Menurut gue ini adalah game masa depan Dan kebetulan si Joshua juga tertarik banget untuk bikin turnamen Free Fire Gue gak tau nih siapa yang ikutin Anjing ini pasti cancer banget ya Ini pasti yang ikut nih pecah banget nih menurut gue nih Karena kita sebentar lagi melalui The Lazy Esports gak lengkap Rasanya kan kalo kita tuh gak bikin turnamen Free Fire dan Mobile Legends Itu berarti belum channel esports banget Jom Iya 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 lah harus ada Harus ada Cuman yang kita gak tau Efek sampingnya AP Iya kan Terhadap image TLM gitu Yang suka ngina-ngina Free Fire Tapi Lo gak tau di komen-komen postingan doang aja Ya TLM ngira-ngina Free Fire, TLMnya nge-upload berita aja Iya memang Emang kami mah naib Kami berjalan dimana duit itu berada Nah kebetulan Free Fire ini ada duit ya bagus menurut gue Jadi gue rasa Assassin's Creed bagus Dia gue rasa tuh mengikutin apa ya Bisa dibilang cara mainnya si Fortnite ya Karena banyak collab gitu sama Mobile Legends juga ya Star Wars? Lupa ya Wih pecah kali ya Star Wars juga Gue pas ceritain ke Sony, Sony tiba-tiba udah gak suka sama Yoda Gara-gara Yoda masuk ke Mobile Legends Anjing emang tuh Kasar banget ya gue ya Tapi kalo Mobile Legends sama Free Fire liat Kalo misalnya emang gak suka Gue akan tag down video ini Yang penting mah kalian mah Keren dah gitu Tape banget dah Tapi itu dia Free Fire ya Free Fire Gue rasa kalo berita Free Fire dan Assassin's Creed ini Harus kita sejajarkan dengan munculnya bokep Tifa di meeting Senat Itali Karena ini sama-sama skandal ya sebenernya ya Ini bukan berita tapi lebih kepada skandal gitu Skandal dunia pergamingan gitu Bagaimana ada seorang hacker yang ngasih NSFW Tifa masuk ke dalam meeting Senat Itali Coba bayangin lu lagi ngomongin masalah kenegaraan Tiba-tiba keluar animwibu bokep gitu anjid pecah kali gitu Tapi gue masih mending dapet itu di meeting daripada gue harus dapet trailer Assassin's Creed masuk ke PUBG ya Eh PUBG lagi Free Fire PUBG mah bagus Udah free to play sekarang ya Tapi gak apa lah kalo PUBG mah Gue masih suka lah sama PUBG lah Masih oke lah menurut gue Maret ya Free Fire Free Fire adalah Assassin's Creed ya Maret ya Karena memang gamenya Ubisoft yang Extraction tuh jelek banget Jadi mungkin dengan ini mereka bisa menongkrak uang yang harus masuk ke mereka gitu Tapi itu dia aja berita-berita di minggu ini Kayak kita gak perlu perpanjang lagi berita-berita ini Karena sudah mentok dengan Free Fire Gue tuh di hari Sabtu malam ini Setelah Joshua berleje tempur Barang the one and only our legend Reja Pradana Iya kan Jadi kalo misalnya nanti kalian mau tempur lagi Kita bakal bikin tempur yang reguler ya Ngomong-ngomong nih ya Serial killer nih ya Lu sadar diri Ya Lain kali lu kalo main kalo emang jago mah ya Pake pisau aja anjing Kalo gak pake handgun anjing Ini turnamen jadi gak seru tau gak lu Patronde 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 Itu juga penghinaan sebenernya anjing Anda ya Anda tolong Anda Tadi tuh final sangat-sangat tidak final ya Itu kalo misalnya di Miss Apa misalnya ngomong kita Miss Universe nih Yang kompetisi tuh satu cewek sama monyet gitu Jadi pasti menang ini Namanya juga Cewek satu-satunya gitu Yang lain monyet gitu Jadi ini pecah banget menurut gue Tadi gue liat casternya si Reja sama Joshua juga bingung mau berkata-kata apa Mosok Euphoria Juga gamenya langsung 13-2 gitu Tidak seru sama sekali gitu ya Tapi semoga kita bisa kasih doorpress yang lebih gede lagi di Leja Tempur selanjutnya Tapi thank you semua yang udah berpartisipasi ya Ada berapa banyak sih? Jom Total yang daftar itu 190-an 190 tim Dan yang kepilih cuma 8 tim ya Cuma 8 tim Mungkin aja nanti kita punya bracket lebih gede lagi ya Dan tentunya kalo misalnya kalian suka sama figure Reja Yang sekarang makin absurd orang itu ya Tapi kalo lo suka dengan kemunculan dan keadiran dia Lo bisa nontonin dia Dia ada di Reja Pradana Gaming ya RPG ya Dia sebenernya gak perlu rame Karena dia mah udah kaya sebenernya Dia streaming cuma buat mengisi waktu luang aja Jadi kalo mau nonton nonton aja Kalo mau sawer gak usah Sawer mah ke Sleepyhead Ya Kasian Sleepyhead Reja jangan di sawer Mending duitnya buat Sleepyhead ya Yaudah Itu aja Sampai jumpa di berita-berita selanjutnya di minggu depan Karena minggu depan gue gak tau ada berita atau enggak Karena gue bakal syuting The Lazy Game Awards Jadi kayaknya mungkin gak akan ada berita Tapi Kalo misalnya ada berita kita akan ketemu lagi di minggu depan Kalo minggu depan gak ketemu kita akan ketemu lagi di bulan Februari ya So sampai jumpa semuanya Jangan lupa like, share, subscribe Follow kita di Add The Lazy Monday Kita ada di Instagram, ada di Facebook Ada The Lazy Shorts juga Dan jangan lupa juga kalo Mau kalian dapetin update soal Lazy Tempur Kalian bisa follow di The Lazy Esports Bersama dengan Joshua yang udah mulai arogan ya Oh iya jangan lupa voting ya Di The Lazy Game Awards ya Websitenya ada di bawah semuanya Dan kalian langsung bisa voting game-game yang mungkin bisa menang di tahun ini So sampai jumpa di video-video selanjutnya Halo signing out Babay guys Sampai jumpa di video-video selanjutnya sub indo by broth3rmax